Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 14 Agustus 2021, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Masmur Pasal 8 ayat 4 dan 5 yang demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Renungan pada pagi hari ini berjudul, Ku tertegun melihat ciptaanmu. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ada banyak cara orang bisa merasa dekat dengan Tuhan. Ada yang merasa dekat ketika ia membaca Alkitab, ada yang merasa tenang ketika menolong mereka yang miskin dan yang lemah, ada yang memilih jalan berdoa dan berpuasa, dan sebagainya. Di masa pandemi, ketika anjuran untuk rutin berolahraga semakin digaungkan, banyak orang yang kemudian baru menyadari bahwa ternyata ia bisa merasa begitu damai ketika menikmati alam semesta. Ketika merasakan teriknya sinar matahari, sejuknya embun pagi, atau sekedar melihat pohon yang bergoyang tertiup angin, rasanya saat itu begitu mudah untuk kita melihat kebesaran Tuhan. Ketika berhadapan dengan alam semesta, kita pun kemudian menyadari betapa kecilnya kita di dunia ini. Dan ternyata pengalaman yang demikian juga diungkapkan oleh pemasmur. Mungkin Daud sedang berada di bagian atas istananya di suatu malam yang gelap dan ia menengadah ke langit. Ia mengagumi bintang-bintang yang bersinar terang dengan rasi bintang yang indah dan menakjubkan. Lalu ia pun menyadari betapa kecilnya seorang manusia, makhluk yang lemah dan terbuat dari debu tanah. Namun di saat yang sama, ia pun juga mengagumi kemurahan Tuhan. Manusia yang lemah ini pun diciptakan dalam gambar dan rupanya, dan dimahkotain dengan kemuliaan dan hormat, serta diberi otoritas atas ciptaan lainnya. Sebagian orang mungkin berhenti hanya sebatas mengagumi keindahan dan kedahsyatan alam semesta. Tetapi sebagian lainnya melangkah lebih jauh dengan mengagumi si pencipta kedahsyatan tersebut, yaitu Allah. Dengan anugerahnya, dia tetap mengasihi manusia sekalipun mereka jatuh ke dalam dosa. Ia menjelma menjadi salah satu dari kita di dalam diri manusia Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kesadaran akan kebenaran ini kiranya membuat kita semakin mengaguminya. Jadi, apakah kita sudah tertegun melihat ciptaan Tuhan hari ini? Terima kasih telah menonton!